Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut berduka atas gugurnya Bahratu Adomer Tabo di Vasius, Jawa, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Ia pun memberi kesempatan kepada saudara kandung korban untuk menjadi polisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kesempatan kepada adik kandung dari Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa, untuk masuk menjadi anggota Polri. Hal ini disampaikan langsung Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Paul Johanis Asadoma, saat menyambut kepulangan jenazah Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa, di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapolda NTT mengatakan kesempatan untuk adik kandung Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa, menjadi bakti keperhatian dan kepedulian Kapolri kepada anggotanya. Ia mengatakan keputusan ini merupakan bentuk penghormatan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa. Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa, merupakan salah satu anggota BRIMO. Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa, tertembak dalam kontak tembak Satgas Damai Kartens dengan KKB Intan Jaya. Selain Bahratu Anomerta Bonifasius, Jawa, seorang personil BRIMOB lainnya yakni Baraka Rani Yohanes terkena tembakan namun hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.